ya bisa dimulai Oke baik Hai saat Lutfi bisa dengar saya set siap-siap kita mulai ya boleh baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi khalakal insana fi ahsani taqwin wasallahu wasallam alaman arsalahullahu rahmatan lil'alamin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alibaitihi wa manis tanna bisunnatihi wa mansara ala lahjihi wa manis tada bihuda ila yaumitin amma ba'ad Hai yang Hai terhormat masih terus masih terus jauh-jauh guru kita Al-Mukorong Doktor Ustaz Lutfi yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan yang kami hormati para pimpinan badan pengelola Masjid Istiqlal yang mengikuti kajian Jumat kajian tematis pada siang hari ini yang saya hormati para jamaah yang mengikuti kajian hadis tematis ini melalui siaran live streaming di channel YouTube Masjid Istiqlal yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah pada hari yang perlu dengan barokah ini diantara sekian hamba Allah yang mendapatkan hidup kitalah diantaranya yang masih diberikan kesempatan dengan nimat iman kita mewujudkan dengan menunaikan salat jumat berjamaah kemudian disempurnakan dengan hadir mengikuti kajian hadis tematis yang diasuh oleh guru kita dan Alhamdulillah mudah-mudahan nanti melalui kajian hadis ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal nanti untuk menghadap Allah SWT untuk itu seperti biasa mari sama-sama kita buka kajian hadis ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan ada pun tema kajian hadis tematis pada siang hari ini yaitu pesan Nabi SAW dari perbuatan zolim Masya Allah tema ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui karena perbuatan zolim ini kadang-kadang kita tidak sengaja tidak merasa tahu-taunya kita sudah berbuat zolim baik itu kepada diri sendiri maupun kepada saudara-saudara kita sesama muslim bukankah di dalam doa kita sering mengucapkan Rabbana zolimna ampusana wa illam taufillana wa tarhamnal lakunan namnal khasirin ya mudah-mudahan nanti kita mendengar sesuatu yang baru dari guru kita Ustaz Rufi tentang perbuatan zolim ini tentunya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW untuk itu tidak sabar rasanya kita mendengarkan suatu Ustaz Rufi yang sebulan sekali dengan kajian hadis tematisnya di masjid Alhamdulillah banyak yang WA kepada saya yang menanyakan kabar Ustaz Rufi terutama jamaah yang jamaah tetap yang mengikuti kajian hadis ini pada saat normal datang langsung ke masjid Siklal dan bersalaman dengan guru kita Ustaz Rufi saya pada kesempatan ini saya sampaikan salam Ustaz dari jamaah Masjid Siklal yang sangat ngefans sama Antum Ustaz makanya mudah-mudahan diberi diberi umur yang berkah sehingga membuat lebih banyak untuk bang negara kita untuk itu langsung saja seperti sebagaimana biasa ya kajian hadis ini dibagi dua nanti kita berikan satu sekitar mungkin 15-20 menit untuk memberikan pengantar dari tema yang sudah kita sepakati yang saya sudah sebutkan tadi kemudian nanti sesi terakhir kalau seandainya ada tanya jawab bisa kita bacakan pertanyaannya kepada jamaah Masjid Siklal yang mengikuti acara ini melalui channel youtube bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komen nanti insyaallah kalau ada pertanyaan yang masuk kami akan sampaikan langsung kepada guru kita Ustaz Lutih untuk itu untuk memanfaatkan waktu kami persilahkan dengan segala hormat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati para jamaah sekalian yang Allah muliakan hari ini sebelum kita kajian kita baca terlebih dahulu lantas kita baca dan doa terhindar bismillahirrahmanirrahim mari sampai-saham kita awali dengan baca sidik syikbar bismillahirrahmanirrahim Allah alhamdulillah alhamdulillah walhamdulillah ati ngawas atuk maupun Dima sonatu Abu lakabini yang mati alaya wala kiri firli wa'inna hu la rizun tra rata robbie 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 Islam. baik, sebelum saya lanjut saya ingin ajak kita baca patehah, karena kemarin mungkin yang menonton saya di TV hari kemarin saya muncul bersama saya di Sumansur itu rekam beliau ada di rumah sakit di RSPAD ya kita doangin, mudah-mudahan mungkin juga pada sebuah masalah COVID-19 selesai dari Indonesia bukan dari Jakarta saja, dari Indonesia kita senormal kembali kita senormal kembali Tema kita hari ini saya nyari-nyari apa yang cocok yang cocok yang cocok apaan dengan kondisi kita ternyata kondisi kita nih pada hari ini belum lama ada yang ketangkep KPK terus juga suhu politik makin memanas terus solusinya apa sih solusinya adalah pesan Nabi ini hindari kalau tidak boleh kalau tidak boleh kita lakukan pada pemerintah di politik ada yang kita hidup itu ada pentingnya Tapi Si Pertama Siapa Buat Pemerintah berubah Buat Tidak Jangan Jangan Kita nih Itu Pak Maksudnya kan Makhluk Kita beri Dengan Lainnya Kita Terlaksin 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 Yang kita Kata Allah Kata Allah Berbuat Itu batasannya Interaksi kita dimana nih Di kantor Iya Di masyarakat umum Iya Di rumah Iya Di sekolah Iya Di masjid Juga Iya Di masjid ada yang berbuat Zolim Banyak Siapa yang Zolim Pengurusnya Barangkali Barangkali jamaahnya juga Yang berbuat Zolim Jamaahnya berbuat Zolim Antara jamaah juga Berbuat Zolim Antara pengurus Rebutan Rebutan Pengurus Rebutan menjadi ketua Zolim gak Zolim kan Nah jamaah Begitu juga Mengganggu adalah Perbuatan Zolim Nah ini Mukondimannya disitu Nah sekarang Saya ingin Ada beda pendakan Ustaz kok bahasanya Hindari Bukan bahasanya Jangan Kok kenapa Kok saya pakai Bahasa Pesan Nabi Hindari Perbuatan Zolim Kenapa Tidak Menggunakan Jangan Berbuat Zolim Ya Boleh dilihat Temanya Di Halaman Pertama Hindari Perbuatan Zolim Ini kalau kita Misalnya Lihat Hadis Kursi Dengan Hadis Biasa Larangan Berbuat Zolim Itu bahasanya Beda Sadabu Iya Bedanya Dimana Ayo kita Lihat Halaman Tiga Halaman Tiga Halaman Halaman Ketiganya Adalah Bahasa Allah Bahasa Allah Dalam Larangan Berbuat Zolim Kita baca Bismillahirrahmanirrahim An-Nabi Darin An-Nabi Sallallahu Assalamah Fima Ruwa An-Nillah Tabarak Wa Ta'ala Fala Jadi Ini Haram Tuzulma Ala Nafsi Wajaltu Bainakum Harman Fala Tadolamu Ini Ini Bahasanya Kalau mau Hadis yang berikutnya Kan Nah Disini Yang Penekanannya Dimana Penekanannya Adalah Allah Nih Allah Bilang Begini Ini kan Ada diskusi Berarti kan Yang ngomong Adalah Allah Bukan Rasulullah Sallallahu Assalam Karena itu Di awalnya Kan Dikatakan Oleh Rasulullah Namun Rasulullah Membahsakannya Dengan Bahasa Yang Sempurna Nah Allah Berfirman Seperti ini Ya Ibadi Wai Hamba Hambaku Ketika Allah Bilang Ya Ibadi Berarti kan Aku Tuhanmu Kalian Hambaku Kan Begitu kan Kata Allah Nah Aku Tuhan Kalau dalam Bahasa Bahasa Pemerintahan Saya Presiden Kalau dalam Bahasa Kantor Saya Bos Dalam Bahasa Rumah Saya Suami Saya Bapak Saya Kepala Rumah Tangga Dalam Bahasa Kelurahan Saya Dilurah Dalam Bahasa Provinsi Saya Gubernur Dalam Bahasa Kerajaan Aku Raja Kalau dalam Bahasa Manusia Dan Kolik Dan Makhluk Ya Ibadi Berarti Ketika Presiden Kan Punya Kekuasaan Ketika Suami Kan Punya Kekuasaan Ketika Lurah Punya Kekuasaan Allah Punya Kuasa Enggak Sangat Berkuasa Allah Kalau misalnya Dibandingkan Enggak Sebanding Allah Punya Segalanya Tapi Allah Ikat Allah Ikat Dengan Kata-kata Apa Ini Haram Tuh Azul Mela Nafsi Allah Ikat Dirinya Atau Zatnya Aku Ni Yang Sebagai Kholik Sebagai Kholik Sebagai Rob Sebagai Rozaq Sebagai Pak Alul Mayurit Sebagai Apa Namanya Alakul Sayangkodir Itu Mengharapkan Kezoliman Ke atas Diriku Aku Haramkan Ke atas Atas Allah Ikat Lagi Wajat Bainakum Muharroman Dan Aku Jadikan Barang Zoliman Itu Barang Haram Di antara Kalian Barang Haram Kan Kayak Kita Bilang Narkoba Adalah Barang Haram Ketahu Bahwa Zoliman Adalah Barang Haram Wajat Bainakum Muharroman Bainakum Antara Suami Dan Istri Antara Bapak Dan Anak Antara Lurah Dan Anak Wajat Antara Bos Dan Anak Buah Wajat Karena Itu Janganlah Kalian Saling Dolem Ini Bahasanya Barang Alat Tadolam Haram Berbuat Kita Lanjutkan Di Berikutnya Bahasanya Rasulullah Hadisnya Hadis yang kedua Radiyallahu Anhu An Rasulullah Soalan Salam Al-Qualah Ittaku Zulma Fainna Zulma Zulma Tunnyum Al-Qiyamah Ittaku Suha Fainna Suha Ak Ahlaka Man Tak Oblakum Yang Yang satu Pakai Ittaku Zulma Ittaku Artinya Hindari Iyakum Juga Artinya Hindari Allah Kan Jangan Jangan Kalau bahasa Rasulullah Hindari Hindari Perbuat Terus Kenapa kok Jadi Hindari Tadaku Di kantornya Ada 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 Mungkin Gak Ada Ada Pasti Lu bilang Apa Hindari Sampai Di Karena Di depan Pak Abu Ada Ada Kemudian Zulim itu Ada Dihat Kenapa Tawa Tenggara Pak Berbuat Zulim Itu Kalau Ya Dulu Mungkin Kejolongan Ada 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 Panggung Ada Sudah Nggak pernah Ngesana Nah Sekarang Kan ini Bapak 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 Teleponnya Ada 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 di Kan Kebang Rasul Awas Itu Awas Itu Jadi Tanya Sake Nah Mungkin Kita Boleh 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 Ya Ya Aja Nggak Boleh Tenggara Boleh Habu Bawa Tenggara Saya Tarun Dibu Doang Hake Pro Per Buat Kan Aduh Dibu 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 Hai kok berubah di sini kan lakulis kantong ya udah mengetahukan hati Hai emang eh eh di sini punya eh nilai 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 Hai walaupun yang sudah dia secara Zohidnya ya secara Zohid enggak tumbang kewan Zolim ama sampai selesai pun sampai tangannya pita pun enggak ada ke polisi enggak ada penghantar kejaksaan enggak ada nah kicak semua itu akhir kita bisa pasang Hati yang kita tahu Hindari Rasanya Allah adalah jangan Jangan kezoliman Itu Nah kezoliman itu Di halaman berikutnya Ya Kenapa sih orang Berkirim Antum lebih kuat ya Itu kan kadang-kadang Kekuatan fisik itu Bisa menimbulkan Kepada yang lemah Biasanya kan Yang Akhirnya Iya Kereman gitu kan Mungkin non fisik Jadi kan kekuatan ini Ada tentara Merasa lebih hebat Ada polisi Ada kejaksaan Non fisik dan fisik Ini Faktor Penyebab mungkin terjadinya kezoliman Atau Lagi berpuasa Boleh jadi Jadi berpuasa Nah Atau Perusahaan merasa Lu gue yang gaji Ya Bisa berbuat dolim Atau faktor kelebihan 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 apaan Orang kaya Mungkin gak berbuat dolim Sangat mungkin Sangat mungkin Orang cantik Mungkin gak berbuat dolim Ya Maka berbuat dolim Nah kecantikannya Dia suka mendolib Orang lain Yang terakhir Ini yang Yang udah Udah bodoh dolim Kalau Kecantik dolim Ya Gak bohong Masih bilang Masih lumayan Ini Udah bodoh dolim Oh Ada orang 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 Banyak banget Nanti kan dolimnya Pada kezoliman Ada yang dolim Ada dolim kepada lingkungan Sekitarnya doang Hukumnya rendah Hukumnya kecil Kalau Semua yang lebih besar Kelim Kebodohan Mungkin Si Yang Yang lebih luas lagi Kelim bisa Keluar dari kampungnya Bisa Ini Ini Karena Kebodohan Ya Kebodohan Dan Semua fakta Kita Kita semuanya ini Mungkin berbuat Zolim Mungkin Mungkin banget Karena Di antara kita ini Punya-punya tarik Kelebihan Ada punya Tempi Ada punya Boleh jadi Kita berbuat Zolim Cuman Rasulullah Udah bilang Jangan berbuat Zolim Jangan berbuat Zolim Pak Abu Ketika kita Buat-buat Zolim Kita Itu kan Karena kita Kelim dia Gara-gara apa Ini yang kita Zolim Kita gak bisa Berbuat Apa-apa Iya kan Bos nih Bos di kantor Kedolimi Anak buahnya Anak buahnya Karena merasa apa Karena berkuasa kan Ya Ini anak Kayaknya gak bisa Membalas Zolim Nah Kan begitu Di tataran pemerintah Bisa Bisa terjadi Di tataran keluarga Bisa terjadi Di tataran perusahaan Bisa terjadi Karena Tapi ketahui lah Bahwa Ada yang semua orang punya Pak Abu Semua orang punya Kekuasaan Gak semua orang punya Senjata Gak semua orang punya Gak semua orang punya Tapi ada yang semua orang punya Apaan Kemampuan untuk berdoa Jadi Allah Ngasih kepada Semua orang Siapa ya Siapa ya Gak bisa berdoa Gak ada kan Gak ada Gak ada Orang bisu ya Orang bisu bisa gak berdoa Bisa Sangat bisa Orang buta Bisa gak berdoa Bisa Bisa Anak kecil Bisa Bisa Bahkan hewan bisa gak Berdoa Bisa Hewan bisa berdoa Ini hadisnya banyak Ust. Abu ya Saya menulis ini Ust. Abu Ust. Abu gak bisa Membalas saya Kecuali dengan senjata Entah dengan pedang Entah dengan pisau Entah dengan apa Ust. Abu bisa Gak balas saya Belum tentu Ust. Abu Karena Ust. Abu gak punya senjata Kita nih Banyak negara-negara Dizolim oleh Amerika Oleh Amerika Oleh Rusia Mungkin sekarang ini Udah mulai oleh Cina Oleh Cina Kenapa mereka Berani Zolim Karena mereka punya Senjata nuklir Oleh Perangis Oleh Inggris Mereka dengan senjata nuklir Kita berani Melawan Amerika Gak berani Kenapa Kita punya cuman Bedil doang Bedil doang Mereka punya nuklir Kalau Kalau Perlawanan itu Hanya bisa dilakukan Dengan Dengan senjata Atau dengan kekuatan Tapi Kita punya Kekuatan Yang namanya Doa Doa Nah karena itu Senjata Orang yang Dizolimi Adalah Doa Rasulullah Gingetin Awas loh Dia bisa balas Contoh Contoh Simpel ya Saya menzolimi Isri saya Isri saya Bisa Perempuan Lemah Bisa Dia balas Bisa Lewat apa Lewat Doa Saya menzolimi Tetangga saya Tetangga saya Orang biasa Orang lemah Orang miskin Bisa gak Dia balas Kalau saya Dizolimi Bisa Karena dia bisa Berdoa Pemerintah Dizolimi Rakyatnya Bisa gak Rakyatnya balas Bisa Pakai apa Pakai Doa Begitu juga Siapa aja Bisa membalasnya Dengan Dengan doa Rasulullah bilang Hati-hati ya Balasannya mereka Atau orang yang Kamu Dizolimi Itu Dasat Dasatnya Apaan Dasatnya Karena mereka Bisa berdoa Nah ketika doa Doa itu Lebih hebat mana Daripada nuklir Lebih dasat Daripada Nuklir Doa Lebih besar Daripada Pistol Daripada Senjata Daripada Tank Daripada Nuklir Nuklir Hati-hati ya Hati-hati ya Hindari Hindari Dari Dari doanya Orang Orang yang Dizolimi Orang yang Maglum Karena Di antara Dia dengan Allah Gak ada Hijab Ada Tiga doa Yang Musajab Tiga doa Apa yang Musajab Itu yang Yang Pertama Doa Doanya orang Shafir Dan ketika Da'wah Doa Orang Tua Kepada Anaknya Nah Da'wah Da'wah Tuhl Mazlum Ini Kita Di jalanan Saya Kadang-kadang Gak bisa kontrol juga Sada Abu Di jalanan Di pepet Di pepet Apa reaksi Pak Abu Balas Memepet Di jalanan Di Apain Ditabrak Yang Tabrak Lari Apa yang Pak Abu Lakukan Paling Bisa hanya Doain aja Doanya kan Macem-macem Sada Abu Minimal Brengsek Lu Kan gitu kan Ya Keluar Ada yang Ada yang Saya doain Tabrakan Lu Kan gitu Ada gak yang Begitu Ya Ada Ditabrak Jatuh Kejurang Kan begitu Doa Orang kan Saya bisa atur gak Orang Doanya orang Orang Yang Di Apakah Saya bisa atur Sada Abu Saya tabrak ya Mobilnya Tapi doainya Supaya Yang baik aja Doanya Pak Abu Kan kata Sada Abu Enak Kamu yang Dolim Saya Berdoa Yang baik-baik Kadang-kadang Kita disuruh Mendoakan Kebaikan Tapi orang Yang Dizolimi Kadang-kadang Gak bisa Ngontrol Gak bisa Ngontrol Kadang-kadang Dia ngebalasnya Daripada Dipada Kedoliman Kita Kita Lemparin Dia Naik motor Agak kencangan Ada air Di Kecipletan Ngipret kan Bajunya kotor Baju kotor Kalau beli Kalau cuci Di Tempat Di Natu Bayarnya berapa sih Laundry berapa sih Bayarnya 10 ribu Kan gitu kan 10 ribu 20 ribu Tapi sumpahnya apa Tabrak Sumpahnya Tabrakan lo Tabrak Kaki Patah Berapa duit 10 juta 15 juta Motor Rusak Berapa Mobil Rusak Berapa 10 juta Lagi Udah 25 juta Bayangin aja Rugiin 10 ribu Dibalas Dengan 25 Juta Lah kan Jadi 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 parah Saya nih Bahasa yang lain Zolimi Saya bilang apa Mudah-mudahan Kamu dimasukin Ke neraka Jahanam Yang paling rendah Bersama Abu Jahaw Sama Abu Lahab Itu parah gak Ustaz Sangat parah Orang kan bilang Orang kan Saya berbuat dolim Saya anteng Kenapa Paling dibalas Dengan doa 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 gak berasa Ini Ini Jeleknya kita Jeleknya orang Kita Masih berani Berbuat dolim Karena merasa Bahwa Balasannya Cuma doa Doa gak berasa Doa berasa gak Sekarang nih Kalau saya berbuat dolim Kepada tangga saya Kepada Staff saya Di rumah Mereka Mendoakan saya negatif Berasa gak Gak berasa Tapi Ntar di akhirat Berasa gak Nah Buat kita nih Buat kita kan Kita nih orang yang beriman Orang beriman tuh kan dua Beriman kepada yang ada di dunia Beriman namanya nanti Bakal ada di Akherat Iya kan Ada dua keimanan kita kan Ada keimanan yang nyata Di dunia yang sekarang Ada keimanan kepada yang Adanya di 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 akherat Nah Kita disuruh beriman Nah ketika tadi itu didoain Masuk teraka Itu sadis atau gak Emang boleh Bukan masalah boleh Bisa kita ngatur orang Ngatur orang yang kita dolimi Bisa atau gak Gak bisa Ini yang repotnya Usad Abu Kita gak bisa mengatur orang Kita Dolimi Dia kadang-kadang Balasnya Itu bukan balasnya sama dengan gitu Balasnya lebih Lebih Sadis gitu Lebih sadis gitu Lebih sadis Doanya orang Orang dolim Karena itu Cara penjagaannya kayak gimana Nah ini dia nih Ini gambaran Penjagaannya Ada Alaman berikutnya Insya Allah Alaman berikutnya Jangan ya Ini terlalu gede kali Gabarnya Jangan Hindari Bahaya Rasulullah Caranya Caranya kan gini Cara Kalau kita Ambil tiga hadisnya tadi Kita gabungkan Ini pendekatannya Rasulullah ini kayak gimana nih Konsepnya nih Jangan Jangan berbuat dolim Hindari berbuat dolim Bahaya lo Kalau kamu Tetap berbuat dolim Itu Apa namanya Dragasinya Allah bilang Jangan berbuat dolim Rasulullah bilang Hindari berbuat dolim Kenapa emang Bahaya Kalau antum Sampai berbuat dolim Bahaya Bahaya buat siapa Buat diri antum sendiri Bukan buat orang lain Buat diri sendiri Bahaya Nah ini pendekatannya Bahayanya kayak gimana Nah kita lihat halaman berikutnya Halaman berikutnya Ini dia Jangan Hindari bahaya Dari kezoliman Karena ada dua disitu kan Ada doa Ada dosa Ada doa Ada Dosa Nah kita Kita jangan Jangan sampai Didoain Jangan sampai Disimpan jadi dosa Kan Pak Abu Iya Di Menandosa Repot Repot Terus Ketika tadi kita bilang Susah kita menghindari kezoliman Kezoliman itu ada di Dan kita Apalagi tadi kita udah Udah singgung bahwa Di HP aja Banyak banget kezoliman sekarang Usah Abu bisa Ngomongin orang ya Giba orang lewat HP Iya Iya kan Mata Pak Abu Usah Abu Bisa zolim Lewat HP Kuping Usah Abu bisa zolim Lewat HP Tangan Jari-jari Pak Abu bisa Bisa setiap detik Menit ya Berbuat zolim Dan zolimnya juga Sampai yang mau bahaya Juga bisa Pitnah Usah Abu bisa gak Mempitnah lewat HP Sangat bisa Sangat bisa Berarti kan kezoliman Apa namanya Unsur yang bisa Kita berbuat zolim Itu ada dimana-mana Terus Kadang-kadang kita bisa menghindari Kadang-kadang kita gak bisa menghindari Kita terlibat Di 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 situ Hirarkinya kayak gimana Sama usah zolim Zolim tuh beda Zolim tuh Beda-beda tingkatannya Ya Alaman berikutnya Zolim itu Ada yang zolim akidah Ada zolim hudud Ya Ada zolim ahlak Ada zolim syariat Ya Ada zolim syariat Ini karena gambarnya diperbesar Jadi Jadi tulisannya Agak terganggu Ya Ada zolim akidah Yang paling besar apaan Ini zolim akidah Kenapa kayak gitu Tidak diampuni Zolim akidah Tidak diampuni Zolim hudud Ada zolim yang kedua Yang lebih ringan Zolim hudud Zolim hudud Zolim hudud harus dibalas Al-ainu bil-aini Kan Wal-uzun bil-uzuni Wal-juruha Kisos Kan gitu Harus Dibalas Yang banyak kita lakukan adalah Zolim akhlak Zolim akhlak Zolim akhlak kayak gimana Menguras kebaikan Zolim akhlak akan menguras kebaikan Yang ketiga Yang ketiga Maaf Yang keempat Yang keempat adalah Zolim syariat Zolim syariat Kok ustaz Zolim syariat keempat ya Kenapa Zolim syariat Nggak Nggak Kedua Atau Nggak ketiga Kenapa Nggak ahlak paling bawah Jawabannya adalah Zolim syariat Hubungan kita Sama Allah Zolim akhlak Hubungan kita Sama manusia Allah itu Allah itu kan Allah maha penerima Taubat Yang Allah Nggak terima taubatnya Kan taubat akidah Orang Dari 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 Muslim Kalau Pindah-pindah agama Islam Keluar lagi Islam lagi Taubat lagi Islam lagi Terima Orang baik Orang baik Akidahnya jelek Nah Orang Islam Hilang surga Nggak ada Islam Sudah Nggak ada Itu Masuk surga Nggak 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 Dosa akidat Lebih Lebih parah Dibanding Dosa Dosa Syariat Orang kita Dosa akhlak Dibanding Dosa syariat Dosa akh Antum Atau saya Saya Terlalu Bahasa Sedekannya dikit Dekatnya Kurang Itu lebih bahaya Mana Dibanding saya Baik Amat tetangga Atau saya jahat Amat tetangga Saya Zolim Amat Amat Orang Gitu Lebih Lebih Dasar Dosa Disadari Bahwa Dosa Kepada Manusia Itu Lebih Susah Lebih Rumit Lebih Lebih Dibanding Dosa Kepada Allah Wt Dosa Kepada Allah Kan ada Syariat Jangan Kita Sentuh Yang Akidah Dosa Syariat Kepamanya Kurang Kurang Dikit Sandar Kita Sudah Penuhi Sandar Tolat Sudah Lima Waktu Tapi Tahajud Tidak Pernah Dua Tidak Pernah Diakobriah Tidak Masih Sayang Gak Kita Asih Yang Yang Dilarang Itu Adalah Yang Sandar Banget Yang Rukun Isra Tidak Dikerjain Orang Yang Belun Hadi Bisa Dabu Bisa Pasur Surga Bisa Padahal Itu Rukun Bukan Rukun 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 Dia bisa Masuk Masuk Surga Tanpa Masuk Neraka Tapi Kalau Orang Dolim Manusia Ada Si Membunuh Karena Bunuh Abangnya Dia Masuk Surganya Masuk Masuk Rukun Susah Gampang Gampang Kalau Membunuh Manusia Kenapa Dimaafin Nggak Amal Marhum Yang Dibunuh Belum Dimaafin Apa Dimaafin Enggak Tapi Kalau Kita Nggak Sholat Kita Haji Allah Kan Mahap Mahap Allah Mahap Kampun Ada Kita Ini Bukan Ngajarin Bukan Ngajarin Akan Tapi Akan Tapi Ya Allah Saya Belum Belum Apa Berhasin Sholat Sholat Duhanya Atau Belum Pernah Tahajud Saya Jarang Baca Quran Atau Bahkan Nggak Pernah Hatab Quran Nggak Pernah Apal Ya Allah Apun Ya Saya Sekarang Mulai Baca Quran Mulai Hatamin Quran Lagi Kalau Terima Atau Enggak Kalau Terima Kalau Ikhlas Misalnya Kita Dosanya Atau Manusia Dulu Saya Korupsi Waktu Masih Jadi Jadi Lurah Atau Jadi Camat Saya Korupsi Saya Pengen Korupsi Duit RT Duit RW Saya potong Semua Saya Korupsi RT Redo Enggak 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 RW Enggak Redo Terus Saya Gimana Supaya Dosa saya Diampunin Saya Minta maaf Atau PRT PRT Udah Pindah Belum Pak Abu Iya Iya Kan Boleh Jadi PRT Udah Pindah PRU Udah Pindah Betul Dulu PRT Nya PRU Nya Cacimaki Lurah Rengsek Di Lurah Di 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 Apa Namanya Di Korup Nih PRT Nya lagi Belum Tentu Ketemu Boleh Jadi Dia Udah Mati Duluan Iya kan Jadi Zolim Kepada Kepada Orang Lain Ini Lebih Repot Lebih Repot Karena Itu Di Hadis Yang Terakhir Sorry Hadis berikutnya Saya kasih Contoh 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 Kaliman Yang Kayaknya Ringan Tapi Contohnya Nabi Hurey Rata Rasulullah Rasulullah Sekolah Mat Mat Lul Goni Zulmun Sba Iza Ut Kum Ala Maliyin Pali Ini Adis yang Pertama Adis yang Kedua Man Zola Maka Disim Tuh Wiko Min Sam I Arotin Yang Pertama Menunda Bayar Hutang Kaya Adalah Kezoliman Pabu Punya Utang Ada Cicilan Seorang Kan Sering Sering Tunda Saya Minjem Saya Lihat Pusat Abu Duitnya Banyak Orang Kaya Saya Pinjem Sejuta Saja Juta Saya Minjem Terus Saya Tunda Tunda Golin Gak Saya Golin Padahal Pusatkan Orang Kaya Bis Sejuta Kan Gak Gak Berasa Bukan Ke Orang Miskin Kalau Menunda Utang Kepada Orang Miskin Itu Zolim Atau Tidak Zolim Murokab Double Zolim Ke Orang Kaya Zolim Apalagi Ke Orang Miskin Berapa Banyak Kasus Utang Utang Gak Beres Di Indonesia Berapa Banyak Orang Yang Utang Gak Bayar Utang Menghindar Utang Zolim Atau Zolim Yang Kedua Zolim Yang Kita Banyak Lihat Dan Bahasa Hadis Orang Yang Ngambil Tanah Orang Sejengkal Bukan Satu Hektar Bukan Serimu Meter Bukan Seratus Meter Sejengkal Sejengkal Apa Balasannya Tui Sebenarnya Dipukul Ada Dikalungkan Atau Dibubani Diamlesin Diamlesin Ketujuh Ketujuh Lapis Tanah Itu Baru Sedengkal Gimana Kalau Orang Yang Mendolimi Atau Ngambil Orang Seribu Meter Seratus Meter Siapa Yang Ngambil Ini Usad Abu Ribut Tanah Kapan Paling Banyak Ribut Masalah Tanah Siapa Yang Ribut Adik Dan Kakak Lewat Mana Lewat Warisan Iya Kan Banyak Banget Orang Ribut Lewat Warisan Rasulullah Jangan Sampai Kakak Ini Bentang Kakak Ambil Haknya Adik Tanah Ini Tanah Tanah Bagian Dia Kasih Tanah Bagian Kita Silahkan Ambil Ini Ada Ceritanya Ada Seorang Sahabat Nabi Aisyah Nasihatin Dia Lagi Berantem Soal Tanah Soal Tanah Beliau Bila 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 Kalau Bahasa Sekarang Nih Bro Kalau Bahasa Wahai Sahabat Rasulullah Ngalah 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 Yang penting Inti Jangan Sampai Ngambil Tanah Orang Karena Inti Diambil Lebih 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 Ngambil Tanah Orang Kenapa Kayak Begitu Barang Siapa Yang Ngambil Tanah Orang Sejengkal Aja Itu Udah Di Amblesin Ke Ketujuh Nah Walhasil Jangan Sekalian Kalau Kita Ada Di Masalah Sini Ketua Risa Kakak Kita Atau Adik Kita Ribut Soal Kayak Begini Kita Lebih Baik Mengalah Jangan Ngotot Ngambil Lebih Baik Mengalah Dibanding Kita Berantem Apa Apalagi Dibanding Kita Ngambil Haknya Orang Nah Prakteknya Kayak Begitu Saya Sendiri Yang Nasihatin Salah Seorang Sahabat Untuk Tidak Memperpanjang Dan Lebih Baik Mengalah Itu Contoh Kedoliman Di Sisi Ekonomi Nah Di Ujungnya Solusinya Bukan Islam Kalau Tidak Punya Solusi Islam Punya Solusi Solusinya Apaan Solusinya Adalah Solusinya Orang Lagi Yang Doleh Sah Saya Darah Benar Kepala 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 Kepada 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 Kepala Buat Tolong Minta Kalau Kalau Ya Minta Sini Kok Minta Halal Halal Ya Halal Saya Utang Sudah Tiga Terbaik tahun saya udah meninggal saya telpon saya sudah punya uang juta ini kayak setelah tahun ini sakit saya saya mohon maaf setelah saya bilang gini gak usah bayar deh saya dah ikhlasin itu udah halal dulu saya pernah nabrak motor Pak Abu terus saya kabur dulu yang nabrak motor Pak Abu di istiklah saya saya gak enak saya gak punya duit saya kabur nah ini jadi mudah-mudahan ya kita yang masih dikasih kesehatan dikasih umur wabak-wabak alam nih corona kadang-kadang manggil orang tiba-tiba sebelum itu terjadi ayo kita kita telpon orang-orang orang-orang kita minta maaf minta maaf petersalahan kita orang-orang yang deket sama kita orang-orang yang satu kantor sama kita orang-orang yang tetangga sama kita kita minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan atas kezoliman yang mungkin pernah kita lakukan sehingga kita di akhirat tidak ada beban tidak harus menanggung dosa orang lain atau kebaikan kita diambil sama orang lain Baik Jemaah peserta kajian hadis tematis Masjid Istiqlal yang saya banggakan demikian tadi setelah kita dengar bersama-sama secara panjang lebar Guru Pita sudah menjelaskan tentang perbuatan zalim itu dan rupanya yang saya bisa simpulkan dari apa yang beliau sampaikan yaitu bahwasannya saat ini saat sekarang ini susah sekali menghindari perbuatan zalim itu karena perbuatan zalim itu bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia bisa dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan oleh negara dan siapapun bisa melakukan perbuatan zalim itu bila mana mempunyai kekuatan mempunyai uang mempunyai kecantikan kegantengan semua itu berpotensi untuk berbuat zalim seperti itu Ustaz ya dan saya lihat di kolom komentar dari apa yang mengikuti ini tidak ada pertanyaan Ustaz untuk itu saya mohon sekali lagi Ustaz Bukti bisa membacakan doa bagi kita semua untuk kesehatan kita ya Allah untuk kesehatan jamaah istiqlar untuk kesehatan semua kaum muslimin yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia ini agar kita cepat terhindar dari pandemi COVID-19 sebelum kita tutup selamat menikmati agar kami menghindari kezaliman itu karena kami tahu bahwa zalim itu sangat berbahaya buat kami di dunia maupun di akhirat ya Allah jangan jadikan kami orang-orang yang zalim ya Allah jangan jadikan pemerintah kami zalim kepada rakyatnya jangan jadikan kami suami zalim kepada istrinya kepada anaknya jangan jadikan istri zalim kepada suaminya jangan jadikan kakak zalim kepada adiknya jangan jadikan kekuasaan menjadi zalim kepada orang yang dibawahnya ya Allah banyak orang-orang yang sakit karena pandemi ini ya Allah gubernur kami sakit sadiusur mansur sakit dan masih ada ribuan lagi yang sakit mungkin jutaan lagi yang sakit ya Allah ya Allah semukanlah ya Allah ya Allah selesaikan masalah COVID-19 ini ya Allah bikud rotika ya Allah bikud rotika bikud rotika bikud rotika wa irodatika ya Allah ya Allah inna kala kulisya inkudir wabil ijabat ijadir wabana atina bimbina asana wabil aih raga asana wakina ala benar wa sallallahu ala wa sallam wa sallam wa alhamdulillah wa sallam baik jemaah masjid istiqlal serta kajian hadis tematis yang diikuti acara ini pada hari ini kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Lufi atas ilmu yang beliau sampaikan pada siang hari ini semoga diberikan panjang umur sehat selalu dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada kajian hadis tematis bulan depan jumat ketiga dan saya sekali lagi terima kasih kepada tim IT masjid istiqlal yang selalu setia menyiarkan kajian-kajian atau kegiatan di masjid istiqlal melalui ritual terima kasih kepada semua tim yang sudah menyiarkan acara ini dan mari sama-sama kita dengan kata tur majlis subhanallah wa bihamdik ashadu'allah ilaha ya antas wakawatubu ilai wassalamualaikum wa barakatuh wa alaikum wa barakatuh masyaallah syukur ansat